Ini dia kawasan Nusa Dua Bali, memang terkenal sebagai pusatnya resort dan juga akomodasi mewah di Pulau Dewata Bali. Tapi ada pula pesanan lain dari Nusa Dua Bali, karena disini ada juga beach club dengan konsep yang unik seperti yang satu ini. Yes, ini dia Monerai Beach House yang ada tepat di tepi pantai Nusa Dua. Berkonsep beachfront atau menghadap langsung ke pantai, desain tempat ini didominasi warna biru yang merefleksikan air laut. Tidak meninggalkan rasa Nusantara, karena dekor yang ditampilkan banyak memakai kain khas Indonesia. Ada juga gaya ala Bali tradisional, namun dipadu dengan nuansa modern kontemporer. Indah kan? Selanjutnya, kita icip-icip kulinernya yuk! Kali ini kita coba ikan bakar jimbaran. Katanya sih rasanya mantap! Kita lihat proses pembuatannya yuk! Hai, bagaimana kamu? Rupanya ikan yang dipakai adalah jenis sniper merah. Dan bumbu yang digunakan ternyata sangat sederhana, yaitu garam, lada, dan dua saus spesial khas Pulau Dewata ini. Sebelum dibakar, ikan harus dibumbui terlebih dahulu. Ditaburi garam dan lada, lalu biarkan meresap dan oleskan saus untuk menambah rasa. Setelahnya, ikan dibakar dengan api sedang yang dihasilkan dari arang. Dan arang ini sengaja digunakan agar memperkaya aroma ikan. Sebelum diangkat, satu lagi yang penting dilakukan. Satu jenis saus ditambahkan kembali agar ikan bakar ini semakin nikmat. Menyajikan makanan khas Indonesia, khususnya Bali di tempat ini, bukan tanpa alasan. Salah satunya, agar para turis asing bisa merasakan sensasi kuliner khas Indonesia, namun dengan sedikit sentuhan internasional, agar tetap bisa dinikmati dengan lezat. Kita harus melakukan balans, kita mencoba mengembalaman yang benar-benar lokal dan menarik yang bisa menarik. Untuk resipi Bali, tentu saja. Tapi kita juga harus memiliki balans dengan beberapa penggunaan kita yang datang dari luar, ketika menyebabkan keadaan menarik dan faktor chili. Satu lagi kuliner yang harus dicoba, yaitu Dragon Fruit Smoothie Bowl. Tampilan yang cantik dengan ragam buah-buahan tropis ini jadi menu istimewa di sini lho. Campuran beragam buah seperti buah naga, nanas, mangga, kiwi, strawberry, juga edible flower, menjadikan rasa smoothiesnya seger banget. Apalagi campuran madu, yogurt, dan susu almond yang pas, membuat rasanya semakin unik. Oh iya, yang paling penting nih, semua bahan-bahan makanan ini semuanya adalah produk lokal. Tapi hasilnya, nih, berkelas banget kan? Menyantap ikan bakar, khas jimbaran yang sangat tradisional seperti ini, tapi dengan nuansa yang chill di beach club ini, ternyata punya sensasi yang sangat berbeda. Apalagi nih, ikannya tuh enak banget, rasanya gurih, bumbunya berasa banget, dan juga dange ikannya lembut banget. Tapi yang paling menyenangkan adalah setelah makan ikan bakar, saya bisa langsung minum ini, jamu stamina booster yang sangat bagus untuk vitalitas. Nah, kolam renang, cihui, asik banget kan? Lokasi ini paling enak dipakai pengunjung untuk bersantai. Pas kan, sembari santai, kita santap makanan lezat bercita rasa Indonesia di tempat ini. Nih, Rafaela aja senang banget di sini. So, it's great that we have that option of healthy food, but also this beautiful classic Balinese that when we come from the other side of the globe, we really want to immerse in the culture, and it's great that we can have this kind of places where we can really feel Indonesia. Manarai Beach Club buka dari pukul 9 pagi hingga 11 malam. Harga makanan lezat di tempat ini bervariasi ya, mulai dari Rp130.000 hingga Rp400.000. Gita Natalia Dewa Priyana melaporkan untuk NEM.